Ang Inyocu, darah baju merah, jilip 18. Sungguh mengagumkan mereka ini, teladan bagi muda mudi beradab. Meskipun mereka juga diombang-ambingkan oleh hombak asmara yang memabukan, akan tetapi mereka pantang melakukan pelanggaran dan mereka teguh bagaikan karang di pantai samudera. Apapun juga yang terjadi, mereka berpegang kepada semboyan nenek moyang mereka, yang bagaimanapun juga, aturan, li, di atas segala apa. Kesopanan dan kesusilaan termasuk dalam li ini dan karenanya mereka tetap sadar dan menjaga jangan sampai mengecewakan hati kekasihnya dengan pelanggaran tata susila yang dijunjung tinggi. Dalam keadaan bagaikan setengah pulas itu, ternyata kelihayan Inyocu tidak berkurang. Pendengarannya memang amat tajam sehingga Tiawuki menjadi terheran ketika secara tiba-tiba Inyocu merenggutkan kepalanya yang tadinya bersandar pada dadanya sambil berkata, Koko, ada penunggang kuda datang. Tiawuki memperhatikan dan sampai lama setelah suara itu semakin mendekat baru dia mendengar derap kaki kuda. Ada tiga orang penunggang kuda, kata pula Inyocu. Dia sudah dapat membedakan suara itu sebelum orang-orangnya kelihatan, siap karena mengira bahwa yang datang ini tentu pihak musuh yang selalu mengancam keselamatan Tiawuki. Akan tetapi setelah tiga orang penunggang kuda itu muncul, ia bernapas lega. Mereka itu ternyata adalah tiga orang wanita yang membalapkan kuda dan membuktikan bahwa ketiganya adalah ahli-ahli penunggang kuda yang mahir. Apalagi ketika tiba di dekat Tiawuki dan Inyocu, ketiga orang penunggang kuda itu dapat menghentikan kuda mereka dengan serentak, hal ini lebih-lebih membuktikan bahwa mereka bertiga memiliki luakang yang cukup kuat. Setelah mereka mendekat, barulah Inyocu dan Tiawuki melihat dan mengenal mereka sebagai tiga orang wanita yang malam tadi ikut hadir pula dalam pesta yang diadakan di rumah Sumah Uciang, yakni nenek yang pada kepalanya diikat kain putih dan memegang tongkat, bersama dua orang gadis manis yang sikapnya galak. Kini kedua orang gadis itu memandang kepada Tiawuki, lalu kepada Imyocu dengan pandangan metel, terbelalak dan mengandung sinar kebencian. Pada saat itu, Imyocu sedang berada dalam keadaan gembira dan bahagia, maka tentu saja muka cemberut dari dua orang gadis itu tidak terlihat olehnya. Sebaliknya, dengan senyum manisya lalu menjura kepada mereka sambil berkata, Selamat bertemu di tempat ini. Apakah Semwi baru pulang dari rumah Sumah Taijin? Nenek itu menjawab cepat-cepat, kau bermalam di rumah Sumah Taijin. Kami bermalam di rumah penginapan. Imyocu menggerakkan alis agak heran melihat sikap ini, akan tetapi tetap tersenyum dan melanjutkan katanya dengan ramah. Ah, maaf. Maksudku, tentu Semwi baru meninggalkan Tiang Hai dan hendak kemana? Tiba-tiba seorang di antara dua gadis itu, yang ada tahil alatnya di dagu, membentak. Siapa sudi bicara dengan segala perempuan gila lelaki? Tiauki menjadi pucat saking marahnya, dan Imgyok menjadi merah mukanya. Kedua matanya yang indah itu kini menyambar bagaikan cahaya kilat ke arah gadis itu. Meski suaranya tetap halus dan ramah, akan tetapi di dalam suara ini terkandung sesuatu yang dingin dan tajam menembus jantung. Cici yang baik, kau bilang apa? Aku bilang kau perempuan cabul, gila lelaki gadis bertahil alat dagunya itu membentak lagi sambil mengangkat hidungnya, mengejek. Imgyok masih tersenyum lebar. Alasannya, dari semula kau datang, kau sudah berdua dengan pemuda ini, sungguh memalukan. Kemudian kau bermanis-manis terhadap Sumahu Chiang, bahkan kau mencoba pula untuk memikat hati Li Kongcu. Menyebalkan sekali. Imgyok memang cerdik luar biasa. Dari ucapan ini saja dia sudah dapat menerka apa yang menyebabkan gadis ini marah-marah seperti kemasukan setan. Senyumnya makin lebar dan sinar matanya berseri. Ahaha, cici yang baik, kau memutar balikan kenyataan. Jelas sekali kulihat bahwa kaulah yang tergila-gila kepada Li Kongcu, akan tetapi ia tidak memperhatikan tahil alatmu yang mencijikan itu, kau jadi marah-marah kepadaku. Mendengar ini, wajah gadis itu menjadi pucat, tetapi sebentar kemudian berubah merah. Mulutnya terbuka, matanya terbelalak, dan saking marahnya ia sampai-sampai tak kuasa mengeluarkan kata-kata. Sesudah menenangkan hatinya, akhirnya dapat juga suaranya keluar. Diangkatnya cambuknya ke atas, dipukulkan kepala Imgyok didahului makiannya. Perempuan rendah, kau berani sekali memaki aku. Tidak tahukah sedang berhadapan dengan siapa? Hei, jangan pukul dulu Imgyok membentak, suaranya demikian berpengaruh sehingga wanita bertahil alat itu menjadi kaget dan otomatis cambuk yang sudah diangkat itu tidak dipukulkan. Teruskan dulu keteranganmu, sebenarnya siapakah kalian ini yang bersikap demikian tengik? Wanita itu menahan marahnya dan sengaja memperkenalkan nama dengan maksud agar Imgyok menjadi ketakutan. Buka telingamu lebar-lebar, kami berdua adalah Kim Giao Siangeng Kuan Cimui, kakak beradik Kuan yang berjuluk sepasang Garuda berkuku emas. Dan dia itu adalah ibu kami Kuai Tung Tuan Yiu. Siapa yang tidak mengenal kami dari Kong Tong Pai? Imgyok merasa geli sekali melihat gadis yang dogol dan otak-otakan ini, akan tetapi dia mengangkat kedua mati seakan-akan orang terkejut dan ketakutan. Aduh, tak taunya aku berhadapan dengan tiga orang sakti dari Kong Tong Pai, kata Imgyok. Jikim, jangan menyombong teguh nenek itu yang mengerti bahwa Imgyok tadi hanya pura-pura saja ketakutan, sebetulnya sikap gadis baju merah itu adalah ejekan belaka. Hayo lekas berlutut dan minta ampun kepadaku gadis bertahilalat yang bernama Kuan Jikim itu membentak, masih belum mengerti bahwa Imgyok hanya pura-pura takut saja. Kau datang-datang lantas memaki orang dan bersikap sombong, bagaimana aku harus berlutut? Jangankan kau baru Garuda berkuku emas, biarpun tahilalatmu berubah emas aku tetap tak sudi berlutut, jawab Imgyok, kini tidak berpura-pura lagi. Jikim marah sekali dan kini camruk kudanya diayun cepat menghantam kepala Imgyok. Akan tetapi, Ang Inio Chuk Yang Imgyok hanya miringkan tubuh dan secepat kilat tangan kirinya menyambar, dan pada lain saat camruk itu telah berpindah ke tangannya. Sambil tersenyum Imgyok mempergunakan camruk itu menghajar kedua kaki depan kuda yang ditunggangi oleh Kuan Jikim sehingga kuda itu roboh bertekuk lutut dan terpaksa Kuan Jikim melompat untuk menjaga diri agar tidak jatuh terjungkal. Kuda mu lebih tahu adat Imgyok mengejek. Tahu akan kesalahan nonanya sehingga mintakan maaf kepadaku. Kuan Jikim marah bukan main. Dicabutnya pedang yang tergantung pada pinggangnya. Lalu diserangnya Imgyok dengan sengit. Namun, melihat gerakan nona ini, Imgyok hanya tersenyum dingin. Dengan gerakan indah sekali tubuhnya melengguk ke kiri, kemudian tangannya menyambar ke arah pipi lawan. Plak! Pipi gadis bertahilalat itu telah kena ditampar sehingga ia terhuyung-huyung ke belakang setelah mengeluarkan jerit kesakitan. Sesudah ia dapat menguasai keseimbangan badan dan kembali berdiri tegak, ternyata pipi kanan Kuan Jikim telah bengkak menggembung sehingga muka yang manis itu kini menjadi lucu dan jelek. Setan betina, kau berani menyakiti adikku gadis kedua melompat turun dari kuda dengan pedang terhunus pula. Gerakan pedang ini jauh lebih cepat daripada Kuan Jikim dan tusukan pedangnya lebih kuat lagi. Namun ia bukan lawan Im Giyok, karena dengan amat mudahnya Im Giyok dapat menghindarkan diri dari tusukan pedang itu. Tiba-tiba saja Im Giyok merasa ada sambaran angin dingin dari kanan. Cepat ia melompat ke belakang dan tahu-tahu sebatang tongkat menyambar dengan dasyatnya. Im Giyok maklum bahwa nenek yang memegang tongkat itu mempunyai kepandayan tinggi dan merupakan lawan berat, maka cepat ia pun mencabut pedangnya sambil berkata, Kuai Tung Tuan Yu, kalau kau betul-betul seorang tokoh cenggau yang mengerti aturan dan seorang ibu yang baik, mengapa kau tidak menegur anak-anakmu yang kurang ajar sebaliknya bahkan ikut-ikut menyerangku? Ada permusuhan apakah di antara kita maka kalian begini mendesak padaku? Nenek itu menyeringai, kemudian berkata, suaranya tinggi serak, kemarin kau begitu sombong memamerkan kepandayan dan aku tidak sempat membuktikan. Sekarang ingin aku melihat sampai di mana kelihayanmu, jangan kau hanya berani menghina dua anakku yang bodoh. Majulah. Im Giyok mengerti bahwa nenek ini bukan hanya hendak menjajal kepandayanya, akan tetapi jika tidak membela anaknya yang sudah ia tampar tadi, tentu tersembunyi maksud lainnya. Ia pun tidak sudi memperlihatkan kelemahannya. Setelah orang menantangnya, ia harus melayani dan memperlihatkan kepandayanya. Apalagi di situ ada Tiawuki yang menyaksikan. Dicabutnya pedangnya dan dengan tenang dia berdiri memandang kepada tiga orang lawannya. Kalian hendak mencari perkara? Boleh saja, Ang Inio Chuk Yang Im Giyok bukan seorang pengecut dan tak pernah menolak tantangan. Im Giyok menanti serangan, tidak mau ia mendahului bergerak karena memang ia tidak mempunyai permusuhan dengan tiga orang ini. Kuai Tung To Anio mengeluarkan seruan keras, lantas tongkatnya diputar bagaikan kitiran cepatnya dan diterjangnya gadis baju merah yang berdiri tenang di hadapannya. Anaknya yang selung, Kuantewe Akim, juga maju menyerang dengan pedangnya. Sekilas pandang saja taulah Im Giyok bahwa kepandaya nenek itu memang lihai, jauh lebih lihai daripada putrinya. Maka menghadapi pengeroyokan dua orang ini, lebih dulu ia harus mengalahkan yang lemah agar seluruh perhatiannya dapat dicurahkan kemudian kepada yang kuat. Oleh karena itu pedangnya segera bergerak, merupakan tarian indah dan dengan halus gerakannya itu terbagi dua, yakni bersifat lembek apabila menghadapi serangan tongkat Kuai Tung To Anio, akan tetapi keras dan kuat menghadapi Kuantewe Akim. Siasatnya ini berhasil baik sekali karena sebentar saja Kuantewe Akim telah terdesak hebat, sedangkan tongkat Kuai Tung To Anio belum juga dapat mendesaknya, bahkan beberapa kali tongkat di tangan nenek itu terbetot dan diselewengkan sehingga membentur pedang anaknya sendiri apabila bertemu dengan pedang Im Giyok. Beberapa jurus kemudian, terdengar suara keras dan pedang di tangan Kuantewe Akim terlempar, disusul peki kesakitan dari gadis ini. Ternyata bahwa lengan kanannya sudah keserempet pedang dan mengeluarkan darah. T.W. Akim, mundur kau ibunya berkata marah dan memperhebat gerakan tongkatnya, menyerang Im Giyok dengan mati-matian. T.W. Akim, kita tidak bermusuhan, mengapa kau begini nekat Im Giyok menegur, hatinya tak senang melihat sikap nenek yang terlalu mendesak ini. Tutup mulut dan lihat tongkat ku mentak Kuai Tung To Anio yang dari penasaran menjadi marah sekali mengapa begitu lama belum juga ia dapat mengalahkan gadis muda ini. Timbul kemarahan di hati Im Giyok. Tadinya ia tidak suka merobohkan nenek ini yang tak mempunyai permusuhan sesuatu dengannya. Seorang tokoh Kang Ong sangat menjaga nama besarnya dan tahu bahwa kalau nenek itu sampai kalah olehnya, hal ini merupakan penghinaan besar bagi nenek yang keras hati ini. Tadinya dia mengharapkan nenek ini akan melihat gelagat dan mundur sendiri setelah menyaksikan kelihayannya, tak taunya nenek ini bahkan berlaku nekat dan menyerang mati-matian. Kau tidak boleh diberi hati Im Giyok mencela. Kini tiba-tiba saja gerakan pedangnya berubah. Pedangnya menyambar-nyambar dalam gerakan yang amat indah dan halus. Namun di dalam kehalusan ini tersembunyi gerakan-gerakan menyerang yang dasyat bukan main. Inilah Sian Likiam Hoat atau ilmu pedang bidadariah indah dilihat namun berbahaya sekali dilawan. Kuai Tung To Anio tidak mau menyerah kalah begitu saja. Sungguhpun dia terkesiap juga menyaksikan ilmu pedang yang aneh ini, namun dia memutar tongkat semakin cepat dan mengerahkan segala kepandayan untuk menengelahkan lawan. Tetapi, betapapun juga ia berusaha, tetap saja sinar pedang yang perubahannya sukar diduga-duga itu, makin lama makin mendesak sinar tongkatnya dan makin lama ia merasa makin terkurung oleh sinar pedang yang bergulung-gulung dan yang membuat pandangan matanya berkunang. Pergilah terdengar seruan Im Jiok. Dengan gerakan cepat tangan kirinya sudah berhasil mencengkeram tongkat lawannya dan jika saja ia mau, pedangnya dapat ditusukan. Akan tetapi Im Jiok tidak bermaksud membunuh lawannya, maka sebagai gantinya pedang, ia hanya menendang. Tubuh Kuai Tung To Anio terlempar dan tongkatnya terampas. Namun kepandayan nenek ini memang tinggi. Biarpun ia sudah terluka oleh tendangan itu dan tubuhnya terlempar, ia masih mampu menjaga diri sehingga jatuhnya berdiri. Ia memandang kepada Im Jiok dengan mata melotot marah. Kemudian ia melompat ke atas kudanya, diikuti oleh kedua orang putrinya. To Anio, ini tongkatmu. Ketinggalan Im Jiok tertawa sambil melontarkan tongkat itu ke arah Kuai Tung To Anio. Tanpa menoleh nenek itu menghantam tongkatnya sendiri dengan tangan kanan. Segera terdengar bunyi keras dan tongkat itu patah menjadi dua, meluncur ke bawah kemudian menancap di atas tanah. Im Jiok menarik napas panjang. Kepandayannya tinggi dan mengagumkan, tapi sayang wataknya tidak patut sekali. Tio Ki menghampiri Im Jiok dan memegang lengannya. Moi-moi, bukan main hebatnya engkau ini. Benar-benar aku kagum sekali melihatmu dan makin terasa laholahku betapa tiada gunanya aku ini. Aku seorang laki-laki yang lemah, sedangkan kau, ahaha, kau benar-benar seorang bida dari yang sakti. Husah, tuaku. Ada pasukan berkuda datang suara Im Jiok terdengar agar khawatir pada waktu mengucapkan kata-kata ini dan merenggut lengannya terlepas dari pegangan Tio Ki. Pemuda itu menoleh dan benar saja, segera terlihat debu mengepul tinggi mengiringkan pasukan berkuda yang datang dengan cepat. Setelah dekat, Im Jiok dan Tio Ki saling pandang dengan muka berubah melihat bahwa pasukan berkuda terdiri dari 40 orang lebih itu dipimpin oleh Likyantek, Cheng Jiutok Ong, dan juga terdapat banyak perwira-perwira pembantu Sumahu Chiang, diantaranya terlihat juga Sintowong si Raja Copet. Mereka semua kelihatan marah dan sekarang mereka telah berhadapan dengan Im Jiok dan Tio Ki. Pembunuh keji, menyerahlah supaya kami tak usah menggunakan kekerasan kata Likyantek sambil mencabut pedangnya. Eh, tikus, kau memaki siapakah Im Jiok membentak dengan marah. Ia masih merasa benci kepada Kong Cu yang ceriwis ini. Likyantek tertawa bergelap dan menengok kepada kawan-kawannya. Lihat, pandai benar perempuan ini bermain sandiwara, seakan-akan dia suci bersih dan tidak tahu apa-apa. Hahaha, kemudian dia memandang kepada Tio Ki dan berkata, pengkhianat pengecut. Kau mengaku sebagai keponakan Sumahu Chiang, tidak taunya kau adalah penjahat besar yang datang dengan niat buruk. Kau tidak segera menyerah dan mengakui dosamu. Tio Ki mengerutkan kening dan bertanya. Kedosaan apakah yang telah ku perbuat dan terhadap Sintowong Siawhap, Raja Cotet yang keit itu. Ia pun bertanya, Siawhu Sicu, sebetulnya ada apakah maka kau juga datang menyusuku? Apakah ada pesanan sesuatu dari Sumatai Jin? Sikit yang sudah dikenal sebagai pembantu setia dari Sumahu Chiang itu terlihat amat bingung menghadapi Tio Ki dan Im Jiok. Kemudian dia berkata dengan suara duka, Sumatai Jin telah meninggal dunia, tadi kami mendapatkan beliau sudah rebah di lantai kamarnya dengan leher putus. Apakah tamu tanda seru Tio Ki menia di pucat mukanya dan juga Im Jiok terkejut bukan main. Terdengar suara ketawa dingin dari Likiantek. Gan Tio Ki penjahat besar, jangan kau berpura-pura kaget. Kami bukan anak-anak kecil dan kami juga sudah tahu bahwa pembunuhan atas diri Sumatai Jin adalah perbuatanmu dengan pengawalmu yang cantik. Malam tadi semua tamu pulang atau kembali ke rumah penginapan, hanya kau bersama pengawalmu saja yang bermalam di rumah Sumatai Jin. Ada pula yang bermalam akan tetapi pada bagian lain, tidak seperti kalian yang bermalam di dekat kamar Sumatai Jin di bawah satu hubungan. Dan pula, kalau tamu-tamu lain masih ada pagi hari ini, kau dan pengawalmu tanpa pamit telah minggat pergi. Bukti-bukti sudah jelas apakah kau masih hendak menyangka? Bohong. Fitnah belaka Tio Ki memaki marah. Siapa percaya akan tuduhan dusta ini? Aku dan nona ini sama sekali tidak tahu menahu tentang pembunuhan itu dan malam tadi kami pun sudah berpamit kepada Sumatai Jin. Li Kian Tek tertawa bergelak. Tidak ada pembunuh mengaku sudah membunuh orang, seperti juga tidak ada maling mengaku telah mencuri barang. Hayo tangkap orang ini, kita harus menyeretnya ke pengadilan. Didahului oleh Ceng Jiu Tok Ong, pasukan itu lalu bergerak menyerang. Gerakan Ceng Jiu Tok Ong cepat sekali dan sekali kakek ini melompat turun dari kudanya menubruk, di lain saat Tio Ki sudah diringkusnya dan sebuah totokan membuat pemuda itu lemas tidak berdaya lagi. Lepaskan dia Im Giyok berseru. Gadis ini marah sekali melihat perlakuan orang terhadap kekasihnya. Ia menerjang dan menyerang Ceng Jiu Tok Ong. Kakek ini cepat-cepat menggerakkan tangan menangkis sambil mencabut keloloknya yang bersinar hijau. Juga orang-orang lain sudah mencabut senjata, sedangkan Li Kian Tek berteriak. Perempuan pemberontak, kaulah yang membunuh Sumatai Jin kata-kata ini membuat Im Giyok marah sekali dan pada lain saat ia telah dikurung oleh banyak orang. Nona, lebih baik kau menyerah kata Sintou Wong Xiaohab. Dia merasa sayang sekali kalau sampai gadis ini terluka. Sebetulnya Raja Copet ini pun meragukan bahwa Im Giyok telah membunuh Sumah Hu Chiang, akan tetapi bukti-buktinya memang memberatkan Tiawuki dan Im Giyok sehingga sebagai alat negara ia pun harus ikut membantu menangkap pembunuh Sumah Hu Chiang. Im Giyok mengamuk. Gadis ini maklum bahwa keselamatan Tiawuki terancam bahaya besar sesudah terjatuh ke dalam tangan orang seperti Li Kian Tek, karena itu ia hendak menolong pemuda kekasihnya itu dengan kekerasan. Sebentar saja ia dikurung hebat sekali oleh Cheng Jiu Tok Ong, Sintou Wong dan perwira-perwira lain yang cukup tinggi kepandainya. Akan tetapi Im Giyok tidak gentar. Untuk menolong Tiawuki, dia rela mengorbankan nyawa. Lebih baik mati bersama daripada dia membiarkan kekasihnya dibikin celaka orang. Akan tetapi keadaan lawan terlampau berat. Menghadapi seorang Cheng Jiu Tok Ong saja masih sulit ia mengalahkan, apalagi dikeroyok pula oleh belasan orang. Memang, selain Cheng Jiu Tok Ong dan Sintou Wong, yang lain-lain hanya menyerang dari jarak jauh dan tidak berani terlalu mendekat, akan tetapi Kher ini bahkan melelahkan Im Giyok. Gadis ini tak dapat merobohkan mereka yang mengeroyoknya dari jarak jauh, sedangkan untuk mengerahkan kepandainan melayani Cheng Jiu Tok Ong dan Sintou Wong, dia selalu diganggu oleh para pengeroyok yang menyerangnya dari jauh, baik dari kanan, kiri maupun belakang. Giyok Mui, menyerah saja, Giyok Mui. Kita tidak berdosa, biar mereka membawa kita ke pengadilan Tiawuki berseru kepada Im Giyok karena pemuda ini merasa gelisah sekali melihat kekasihnya dikeroyok oleh banyak orang dan terdesak hebat. Mendengar ini, Im Giyok pikir betul juga. Belum tiba saatnya buat melakukan pertempuran mati-matian. Mereka hanya diduga menjadi pembunuh dan di depan pengadilan mereka dapat menyangkal. Kalau nanti mereka tetap saja difitnah dan tidak ada jalan keluar lagi, barulah dia akan memergunakan pedangnya. Maka cepat dia melompat keluar kalangan pertempuran dan membentak. Aku akan menyerah dengan syarat bahwa Gantwako dan aku diberi kebebasan ikut ke tempat pengadilan. Aku tidak sedih dijadikan tawanan dan diikat. Enak saja kau bicara Ceng Jiyutok Ong membentak dan hendak menyerang lagi. Akan tetapi Li Kiantek berkata, Loh Chiam Pua, biar kita menerima syaratnya. Mendengar ini, Ceng Jiyutok Ong membatalkan niatnya dan memandang dengan muka merah. Li Kiantek lalu menghadapi Im Giyok dan berkata, Kami menerima syaratmu. Mari kau ikut dengan kami. Aku berjanji bahwa kalian berdua akan diperiksa dengan adil. Sambil berkata demikian, Li Kiantek tersenyum ramah kepada Im Giyok. Dia berusaha mengambil hati gadis ini dengan wajahnya yang tampan dan sikapnya yang manis. Akan tetapi Im Giyok sama sekali tidak tertarik. Bebaskan Gantwako terlebih dahulu katanya sambil menunjuk ke arah Tiawuki yang lemas terduduk di atas tanah. Pemuda ini sudah tertotok dan biarpun dapat bicara, akan tetapi tak mampu menggerakkan kaki tangannya. Lo Chiam Pual harap bebaskan di atas tali Kiantek kepada Ceng Jiyutok Ong. Kakek ini nampak ragu-ragu. Maka, Im Giyok lalu melompat maju menghampiri Tiawuki dan sekali menepuk punggung pemuda itu, Tiawuki terbebas dari pengaruh totokan dan dengan bantuan Im Giyok dapat berdiri lagi. Wajah Tiawuki merah sekali karena diam-diam pemuda ini menyesal mengapa ia begitu lemah. Ia memandang kepada Im Giyok dan meskipun mulutnya tidak berkata sesuatu, tapi sinar matanya menyatakan bahwa ia akan menyelamatkan mereka berdua apabila mereka dihadapkan ke depan pengadilan. Im Giyok maklum pula akan hal ini sebab ia pun tahu bahwa pemuda ini adalah kepercayaan kaisar dan tentu saja mempunyai pengaruh terhadap para hakim. Li Kiantek berkata kepada Sintowong dan beberapa orang perwira yang datang dari Tiawai untuk pulang saja dan memberi laporan kepada para pembesar di Tiawai bahwa dua orang pembunuh sudah menyerah. Aku hendak membawa mereka ke kota raja, berkata Li Kiantek. Urusan membunuh Sumahu Chiang adalah urusan besar dan karenanya mereka harus diadili di kota raja. Karena kalah pengaruh dan kalah kedudukan, Sintowong serta para perwira menurut saja. Mereka lalu kembali ke Tiang Hai seperti yang diperintahkan oleh Li Kiantek. Li Kiantek bersama Cheng Jiutok Ong dan anak buahnya lalu membawa Im Giyok dan Tiawuki melanjutkan perjalanan. Tiawuki beserta Im Giyok menunggang kuda di tengah-tengah rombongan sehingga mereka seakan-akan dikurung terus. Wajah Tiawuki nampak berseri dan beberapa kali ia memandang kepada Im Giyok sambil tersenyum geli. Im Giyok membalas senyumnya. Gadis ini juga merasa geli akan ketololan Li Kiantek. Tiawuki datang dari kota raja dan menjadi kepercayaan kaisar. Sekarang pemuda ini ditangkap dan hendak dihadapkan di depan pengadilan di kota raja. Ini sama halnya dengan menangkap seekor ikan dari kolam untuk dilepaskan di sungai besar. Oleh karena inilah maka Im Giyok juga tidak peduli ketika dia dikurung rapat-rapat dan memang sukar kalau sekaligus para pengurung itu menyerangnya. Juga dia tidak peduli ketika kurang lebih lima li kemudian, di sebuah persimpangan jalan muncul serombongan pasukan terdiri dari lima puluh orang lebih yang ternyata adalah anak buah dari Li Kiantek pula dan yang kini menggabungkan diri menjadi barisan besar. Akan tetapi, ketika mereka tiba di persimpangan jalan lagi dan Li Kiantek memimpin pasukannya membelok ke kiri, Tiawuki berseru keras. Hei, mengapa ke kiri? Jalan ke kota raja adalah terus ke utara. Tiba-tiba pasukan itu bergerak dan lebih dari lima puluh batang tombak panjang sudah ditodongkan ke arah Im Giyok. Terdengar Li Kiantek tertawa bergelak. Ganti Awuki, kalau kau ingin selamat, keluarkan surat dari Sumahu Chiang untuk Kaisar dan berikan kepadaku kata putra gubemur itu. Im Giyok terkejut. Ia kini dapat menduga semuanya. Tak salah lagi bahwa Sumahu Chiang tentu dibunuh oleh kaki tangan orang Sili ini dan kini teringatlah dia akan tiga orang wanita yang sudah bertempur dengannya tadi. Besar sekali kemungkinannya bahwa tiga orang wanita itulah yang membunuh Sumahu Chiang dan mereka itu tentulah kaki tangan orang Sili ini pula. Kemudian Li Kiantek sengaja menuduhkan Tiawuki dan dia sehingga para perwira di Tiang Hai dapat ditipunya dan diajaknya menangkap Tiawuki. Kemudian putra gubernur yang amat licin itu sengaja menyuruh Sintou Wong dan lain perwira dari Tiang Hai untuk kembali ke Tiang Hai dan memberitahu bahwa dia hendak mengantar Tiawuki ke kota raja untuk diadili. Hem, kalau dilihat begini, ternyata bukan Li Kiantek yang bodoh, melainkan Tiawuki dan dia yang mudah ditipu dan sebaliknya orang Sili itu ternyata cerdik dan penuh siasat. Im Giyok mencabut pedangnya, akan tetapi segera belasan ujung tombak yang runcing telah menempel pada tubuhnya dari kanan kiri dan depan belakang, demikian pula tubuh Tiawuki telah ditodong oleh belasan matel, tombak. Kembali terdengar Li Kiantek tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nona manis. Sebelum kau bergerak, kau dan sahabatmu ini lebih dahulu akan menjadi mayat. Gan Tiawuki, lekaslah kau menjawab pesanan apa yang kau dapat dari Sumahu Chiang untuk Kaisar. Sudah gatal-gatal mulut Tiawuki untuk mengumpat cacian kepada putra gubernur itu. Ia tidak takut mati dalam menunaikan tugasnya. Akan tetapi pemuda ini menengok ke arah Im Giyok dan gemetarlah seluruh tubuhnya. Li Kiantek, kau bebaskan dahulu nona itu. Biarkan dia pergi dari sini. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kita dan dia bersamaku hanya kebetulan saja. Bebaskan dia dan aku akan mengaku semuanya kepadamu. Bebaskan dia? Hahaha, kau kira aku begitu bodoh? Jika dia dibebaskan tentu dia akan menimbulkan keributan lagi. Tidak. Aku yang tanggung kalau dia tidak akan menimbulkan keributan, kata Tiawuki cepat-cepat dan pemuda ini menoleh kepada Im Giyok sambil berkata, Giyok moi, ku minta dengan sangat agar kau jangan mencampuri urusanku dan lebih baikkah segera pulang ke tempatmu sendiri. Im Giyok menjadi pucat mukanya. Ia merasa menyesal dan kecewa sekali melihat betapa pemuda pujaan hatinya kini tiba-tiba menjadi begitu lemah, mudah saja hendak mengaku seolah-olah sudah takut akan kematian. Pemuda macam ini tak patut menjadi kekasihnya dan dia merasa kecewa bukan main. Dua titik air mata membasahi matanya dan sudah akan menetes turun kalau saja dia tidak lekas-lekas mengerahkan tenaga batinnya untuk menekan perasaan. Jadi kau hendak mengaku semuanya? Hem, baiklah, dan antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi, katanya dengan suara sayu sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang. Hatinya sakit sekali. Ia siap sedia mengorbankan nyawa untuk melindungi kekasihnya ini yang sedang menunaikan tugas penting dan mulia. Tidak taunya sekarang kekasihnya menggigil menghadapi ancaman tombak. Li Kientek, lekas kau bebaskan dia kata Tiawuki kepada putra gubemur itu tanpa mempedulikan sikap Im Jiok. Li Kientek ragu-ragu. Ia tergila-gila kepada Im Jiok dan mengaku di dalam hatinya bahwa ia jatuh cinta kepada gadis baju merah itu yang memiliki kecantikan begitu luar biasa sehingga baginya baru pertama kali ini selama hidupnya ia bertemu dengan gadis sejelita ini. Akan tetapi, dia pun perlu sekali memancing keterangan dari mulut Tiawuki tentang pesanan Sumahu Chiang. Li Kientek, kalau kau tak mau membebaskannya, jangan harap kau dapat mendengar pengakuanku kata pulagan Tiawuki kepada Li Kientek. Tiba-tiba Im Jiok menjadi marah dan ia memandang kepada Tiawuki dengan mati yang berapi-api. Orang Shigan, apakah kau kira aku takut mati? Tak perlu keselamatanku ditebus oleh pengakuanmu. Kalau aku mau pergi, siapa berani menghalangiku? Sambil berkata demikian, Im Jiok menggerakkan kepala kudanya, lantas menerjang para pengepungnya sehingga para anggota pasukan itu cepat-cepat menyingkir. Mereka semua merasa lega bahwa Li Kientek tidak memberi aba-aba sesuatu, karena semua pengepung, kecuali Cheng Jiutok Ong, merasa kagum dan sayang sekali apabila mereka harus turun tangan melukai gadis yang demikian cantik jelita. Ketika tadi mereka diharuskan menodongkan mati, tombak kepada gadis itu, mereka merasa seolah-olah bersiap untuk disuruh merusak setangkai bunga yang amat cantik dan indah dipandang, bunga yang harum dan menimbulkan kasih sayang. Sebaliknya, Im Jiok merasa makin mendongkol karena Li Kientek ternyata diam saja. Ia sengaja berlaku begini untuk memancing supaya Li Kientek mengeluarkan aba-aba menangkapnya dan dia akan mengamuk mati-matian. Memang Im Jiok maklum bahwa seorang diri saja tidak mungkin ia dapat menang dalam menghadapi Cheng Jiutok Ong yang dibantu oleh 50 orang prajuritnya. Akan tetapi untuk melindungi dan membela Tiawuki, ia siap mengorbankan nyawanya. Kedongkolannya terutama sekali dikarenakan sikap Tiawuki yang seakan-akan hendak menolongnya dengan jalan menjadi pengkhianat. Memang sikap ini dapat dilakukan oleh seorang pemuda yang amat mencintanya, tetapi oleh Im Jiok dianggap bukan perbuatan seorang gagah. Membela kekasih boleh saja dengan taruhan nyawa, akan tetapi sama sekali tidak boleh mempertaruhkan kesetiaan terhadap negara dan mempertaruhkan nama kehormatan. Bila Tiawuki hendak menolongnya dengan jalan berkhianat, baginya itu bukan pertolongan, akan tetapi penghinaan besar. Sebagai seorang kepercayaan kaisar, seorang pemuda yang berjiwa patriot, seharusnya Tiawuki mengerti baik akan hal ini. Maka dengan hati marah dan mendongkol Im Jiok lalu membalapkan kuda meninggalkan tempat itu. Untuk sejenak Tiawuki memandang ke arah bayangan merah di atas kuda itu dengan muka pucat dan wajah muram. Akan tetapi setelah bayangan Im Jiok tidak kelihatan lagi, wajahnya menjadi tenang dan pemuda ini kelihatan lega dan puas. Tadinya dia memang merasa sakit hati sekali melihat betapa Im Jiok marah kepadanya, akan tetapi sesudah gadis itu pergi, hatinya sedikit terhibur. Biarlah, pikirnya, apapun juga yang menyimpaku, asal dia itu selamat. Ia lalu memandang kepada Likyantek dengan meco bersinar dan mulut tersenyum mengejek. Ganti Tiawuki, dia sudah kami bebaskan. Hayo kau lekas membuat pengakuanmu kata putra gubemur itu. Ia ingin Tiawuki menjawab cepat-cepat karena masih ada harapan di dalam hatinya untuk nanti mengejar dan menawan bunga cantik itu. Sebaliknya dari menjawab cepat-cepat, Tiawuki tertawa bergelak. Likyantek, kau telah menyuruh orang membunuh Sumahu Chiang, lalu kau menangkap aku dan hendak memaksa aku mengaku tentang pesan Sumahu Chiang. Perbuatanmu ini benar-benar sudah melewati batas. Tidak tahukah kau, apakah hukuman untuk seorang pemberontak? Bangsat besar Likyantek memaki dan tangannya menampar hingga Tiawuki yang pipinya kena ditampar hampir saja jatuh terguling dari kudanya. Jangan banyak cakap, kau ingin hidup atau mampus? Kalau ingin hidup, lekas kau mengaku. Kembali Tiawuki tertawa. Bekas tamparan yang membuat pipinya menjadi matang biru itu tak dirasakannya. Pemberontak Sili, kau kira aku tidak mengetahui akal bulusmu. Biarpun aku mengaku, kau tetap akan membunuhku juga. Jahanam, apakah benar-benar kau tidak mau mengaku? Tadikah sudah berjanji hendak mengaku bila aku membebaskan perempuan itu. Aku sudah membebaskannya, dan kau tidak bisa melanggar janji. Siapa yang melanggar janji? Lisi Yaujin, manusia rendah Sili, aku seorang laki-laki sejati, tidak biasa melanggar janji. Dengarlah, Sumahuchi yang berpesan kepadaku supaya terhadap manusia macam engkau aku menutup mulut dan jangan mengatakan apa-apa. Nah, begitulah pesannya kepadaku. Keparat, kau menipuku. Kau berani bicara tentang menipu. Kiranya aku hanya mencontoh perbuatanmu, orang Sili. Kau membunuh Sumahuchi yang kemudian menghasut para perwira Tiang Hai dan menuduhku, kemudian kau menyuruh mereka kembali ke Tiang Hai dan pura-pura akan membawaku ke kota raja, semua itu bukankah akal busuk dan tipuan jahat? Aku hanya minta kau membebaskan Tiang Siocya agar supaya ia selamat dari tanganmu yang kotor dan jahat. Sekarang kau mau apa? Mau membunuhku? Bunuhlah, memangnya aku takut mampus. Mau siksa? Hayo, kau boleh lakukan apa saja. Pendeknya yang nyata, Tiang Siocya selamat dan rahasia Sumahuchi yang dengan Kaisar juga selamat. Bukan main marahnya Likyantek. Tangannya yang memegang cambuk kuda diayun. Terdengar ledakan keras dan Tiawuki terguling dari kudanya. Ketika ia merayap bangun, jidat dan lehernya terdapat bekas cambukan, merah biru dan mengalirkan darah. Akan tetapi bibir pemuda ini masih tetap tersenyum, matanya bersinar-sinar dan ia berdiri tegak menanti datangnya siksaan selanjutnya yang akan mengantar nyawanya ke tempat asal. Sedikitpun ia tidak mengeluh dan sedikitpun tidak takut. Jahanam Shigan, kau masih tidak mau mengaku. Likyantek melompat turun dari kuda, diikuti oleh para pembantunya. Kini pasukan itu mengundurkan kuda-kuda yang berada di situ dan duduk menonton mengelilingi Tiawuki merupakan lingkaran yang lebar. Tiawuki hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Likyantek menggulung lengan baju sebelah kanan dan menggenggam rat-rat gagang cambuknya. Kau mau mengaku atau tidak sekali lagi putra grubemur ini membentak. Tiawuki yang berdiri di depannya hanya menjeleng kepala sambil tersenyum tabah. Likyantek mengangkat dan mengayun cambuknya. Tar, tar, tar. Tiga kali bertubi-tubi cambuk itu mengenai muka Tiawuki dan darah munkrat dari bibir serta hidung pemuda Shigan itu, namun dia masih berdiri tegak dan sedikitpun tidak mengeluh. Jahanam, kau masih keras kepala sekali lagi. Likyantek mengayun cambuknya, kini ke arah metel, Tiawuki. Tiawuki terhuyung. Sepasang matanya tak dapat dibuka lagi, pelupuk matanya menjadi bengkak. Likyantek terus memukul, bahkan kini tangan kirinya ikut pula meninju, maka robohlah Tiawuki. Walaupun menggeliat-geliat saking sakitnya, tidak sedikitpun pemuda ini mengeluh dan masih mencoba untuk berdiri. Akan tetapi dia terjatuh lagi dan menunjang tubuh dengan kedua lengannya yang ditahan pada tanah. Pukulan cambuk masih menghujani tubuhnya dan pakaiannya bagian atas sudah robek dan wancur. Nampak kulit punggung dan dadanya yang putih dan kini darah memenuhi kulit itu, membasai pakaiannya yang compang-camping. Akhirnya Likyantek menghentikan siksaannya. Diam-diam ia merasa ngeri juga melihat kekerasan hati ganti Tiawuki. Ia merasa lelah dan melempar cambuknya. Bedebah, benar-benar mengemaskan gerutunya. Ceng Jiyutok Ong Lociampual, harap kau gantikan aku memaksa Jahanam ini mengaku. Periksa dulu semua isi sakunya. Ceng Jiyutok Ong melangkah maju dan cepat mengeluarkan semua isi saku baju Tiawuki. Akan tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang penting. Isi saku pemuda ini hanya dua buah kitab sejak serta beberapa helai kertas dan alat tulis. Dan akhirnya dari saku baju bagian dalam dikeluarkannya sebuah tusuk kondit perak. Kembalikan itu kepada Kutiawuki berseru marah sambil mengulurkan tangan hendak merampas tusuk kondit itu, benda keramat pemberian Im Jiyutok. Akan tetapi mana dapat dia merampas benda yang berada di tangan Ceng Jiyutok Ong? Sekali saja kakek itu menggerakkan tangan, Tiawuki telah didorong roboh dan benda itu diberikan kepada Li Kiantek yang menerimanya sambil tersenyum mengejek. Hem, agaknya kau punya kekasih, ya? Bagus, apakah kau tidak ingin hidup untuk bisa bertemu lagi dengan kekasihmu itu? Sambil berkata demikian, Kiantek menekuk-nekuk tusuk kondit dan agaknya hendak ia patahkan. Terdengar gerengan marah dan tahu-tahu Tiawuki telah menubruknya dan secara nekat merampas kembali tusuk kondit itu. Saking nekatnya, dia menjadi lupa akan segala dan kekuatannya bertambah. Hal ini tidak disangka oleh Li Kiantek dan kawan-kawannya sehingga Tiawuki yang lemah itu berhasil merampas kembali tusuk kondit pemberian Im Jiyutok. Kau boleh saja merampas segala yang ada padaku, akan tetapi benda ini hanya akan berpisah denganku bersamanya. Waku kata Tiawuki sambil memegang tusuk kondit itu dengan kedua tangannya dan menekannya di dekat dada kiri. Melihat kelakukan pemuda ini, Li Kiantek tertawa terbahak-bahak. Loh Kiantek, kau lah yang memaksa dia bicara. Kau tentu ada akal yang baik katanya. Ceng Jiyutok Ong menyeringai sambil menghampiri Tiawuki. Kakek ini lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya dan ternyata bahwa yang dikeluarkannya itu ialah seekor ular berwarna hitam. Ular itu menggeliat-geliat di antara jari-jari tangannya dan lidah berwarna kemerahan terjulur keluar masuk. Orang Shigan, sekali aku melepas ular ini dan menggigitmu, kau akan mengalami rasa nyari yang tak pernah dialami orang lain. Tubuhmu akan sakit-sakit semua selama sehari penuh dan kau akan menderita sepenuhnya karena kau tidak akan pingsan ataupun mati sebelum sehari penuh. Maka lebih baik kau mengaku, rahasia apakah yang harus kau sampaikan kepada Kaisar. Kau hanya mengaku saja, tak seorang pun akan melihat atau mendengar pengakuanmu ini. Apa sih sukarnya? Siluman tua, aku tidak takut mati. Sejak semula aku tidak takut akan ancaman kalian dan tadi aku bersikap lemah hanya untuk memberi kesempatan kepada Giyok Moi menjauhkan diri. Setelah dia selamat, keberanian ku lebih besar lagi. Kau mau siksa, mau bunuh, mau apapun, sesukamulah, aku tetap pada pendirianku. Aku seorang laki-laki dan kematian hanya berarti kebebasan daripada berdekatan dengan siluman-siluman semacam kalian ini. Wajah Cheng Jiutok Ong menjadi merah dan ia marah sekali. Kau memang tidak boleh dikasehani. Rasakanlah hukumanku. Akan tetapi, pada saat itu pula terdengar beberapa orang menjerit dan dua orang prajurit roboh ketika ada bayangan merah berkelebat menerjang lingkaran itu. Bayangan merah ini dengan gerakan luar biasa cepatnya sudah tiba di dalam lingkaran dan sinar pedang yang berkilauan menyerang Cheng Jiutok Ong. Kakek ini terkejut dan dalam gugupnya ia menangkis dengan ular hitam tadi. Krak tubuh ular itu terbabat putus dan Cheng Jiutok Ong berseru marah. Ang ini ocu, kau berani datang lagi? Memang, yang datang itu adalah Im Jiok. Dengan cepat gadis ini lalu melompat ke dekat Tiawuki dan berlutut. Air matanya mengucur deras ketika ia melihat keadaan pemuda itu yang memandangnya dengan bibir tersenyum. Koko, katanya perlahan. Jiok Moi, mengapa kau kembali? Koko, aku akan mencarikan kebebasan untuk kita berdua, kalau tidak, kita akan mati bersama. Im Jiok cepat merangkul leher pemuda yang sudah berlepotan darah itu dan Tiawuki mengeluarkan suara sedu sedan yang tadi ditahan-tahannya. Ia terharu bukan main dan berbisik. Terima kasih, Moi Moi, hati-hatilah. Im Jiok melepaskan pelukannya, lalu mendukung tubuh kekasihnya yang sudah lemas itu, disandarkannya di batang pohon yang tumbuh di situ. Semua orang melihat gerakan gadis ini dengan senjata siap-siap di tangan. Ada pula yang terharu menyaksikan adegan ini. Kemudian Im Jiok berdiri, pedang melintang di dada, metel berapi-api dan ia berkata, Sudah kulihat dan ku dengar semua semenjak tadi. Li Kiantek, kau ternyata seorang pengkhianat dan pemberontak yang berhati buas laksana serigala. Lekas kau bebaskan Gantwako, atau aku akan membuka jalan darah. Andai kata usahaku gagal, maka aku dan Gantwako akan mati bersama di tempat ini, tetapi kiraku tidak sedikit orang-orangmu yang akan menghadap Giamkun, malaikat maut, terlebih dulu sebelum aku roboh. Memang, tadi setelah dengan hati gemas dan mendongkol Im Jiok meninggalkan Tiawuki bersama pasukan Li Kiantek, di tengah jalan Im Jiok merasa tidak enak hati dan menyesal. Dia sudah menyerahkan hatinya kepada Tiawuki dan dia sudah percaya betul akan sifat jantan dalam diri kekasihnya itu. Mengapa tiba-tiba Tiawuki berubah menjadi seorang pengecut? Mengapa Tiawuki tidak percaya kepadanya dan apakah hartinya mati kalau tidak mati berdua? Mengapa Tiawuki menyuruhnya dan membiarkannya pergi dan mengalah hendak membuka rahasia, hendak menjadi seorang pengkhianat? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mau berbuat itu, pikir Im Jiok dan ia menghentikan larinya kuda. Setelah berpikir sejenak ia lalu melompat turun dari kudanya, menambatkan kendali kuda itu pada sebatang pohon dan berlarilah Im Jiok ke tempat tadi. Ia memergunakan ilmu lari cepat, dengan kepandainya yang luar biasa ia dapat mendekati pasukan itu sambil bersembunyi dan menyelinap di antara pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Ia sempat menyaksikan Tiawuki disiksa dan sempat mendengarkan kata-kata Tiawuki, melihat pula betapa kekasihnya secara lekat merampas kembali tusuk konde pemberian darinya. Melihat semua ini, Im Jiok tak dapat menahan mengalirnya air matanya. Tepat seperti yang diduganya semula, Tiawuki tadi hanya menipuli kiantek untuk memberikan kesempatan kepadanya menyelamatkan diri. Pemuda itu sama sekali bukan seorang pengecut dan sama sekali bukan pengkhianat pula, bahkan telah membuktikan bahwa dia seorang yang berani mati, seorang gagah dan yang mencintanya sampai di saat terakhir. Demikianlah, Im Jiok lalu menghunus pedang dan menerjang masuk, dan kini dia sudah menghadapi kiantek dan pasukannya dengan sikap tenang dan gagah. Ia tidak takut apa-apa karena maklum bahwa andai kata ia gagal, ia akan mati bersama kekasihnya. Kepung dan tangkap dia. Boleh lukai jangan bunuh li kiantek berseru. Serentak Im Jiok di Kepung, didahului oleh Cheng Jiutok Ong yang menyerang dengan golok hijaunya. Terima kasih telah menonton!